Kita terbiasa menggunakan the power of M gitu, jadi bagi kami gak ada yang tua, gak ada yang muda Kita semuanya manusia, semuanya Nantinya memang bagaimanapun kami yang muda-muda ini pasti harus bekerjasama dengan yang tua-tua Caranya gimana kalau kita yang menjadikan yang lebih tua itu sebagai naras sumber Bagaimanapun yang lebih tua sudah jatuh berkali-kali, sudah gagal berkali-kali Karena kita mendekati yang tua, minimal kita kalau membuat kesalahan adalah kesalahan yang sama sekali baru Karena kami belajar dari yang tua-tua, bukan kesalahan-kesalahan yang sama Kemudian yang kedua kami menjadikan yang tua-tua itu sebagai coach atau sebagai mentor Sebagai dari proposal-proposal hidup yang kita miliki Nah yang ketiga, kami benar-benar berkolaborasi bersama dengan para yang tua Misalnya gini, teman-teman yang bekerja di private sector gitu Yang mau jadi entrepreneur Kalau mau entrepreneur kan biasanya katanya ada tiga unsur yang harus ada disana agar sukses ya Ada eksekutornya yang biasanya muda-muda Ada investornya yang punya duit, jadi biasanya muda setengah dua apa Nah ada yang semuanya jadi konsultannya Jadi biasanya yang lebih tua-tua lagi Nah kami mengundang para bapak-bapak, ibu-ibu itu untuk ambil bagian disana sebagai investornya Atau sebagai konsultannya dengan ekspertis yang sudah dimiliki Nah eksekutornya adalah orang-orang muda ini Itu gambaran kerjasama di private Yang di sektor yang lain, jadi public sector Dan sektor juga kita punya model-model kerjasama Sehingga semua potensi yang dimiliki oleh kaum tua dan kaum muda Itu melebur jadi satu, menjadi kolaborasi yang tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih